Tribunal seiring dengan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMP, kantor Disduk Capil, Kota Bogor di Serbu para orang tua. Mereka ramai-ramai mendatangi kantor Disduk Capil untuk mengaktifasi data keterbaruan Kartu Keluarga atau KK. Selain itu, para orang tua tersebut berbondong-bondong datang ke Disduk Capil, Kota Bogor lantaran layanan di tiap kejamatan per hari Senin 10 Juli 2023 dipindahkan sementara ke Disduk Capil. Dan untuk mengatakan informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Ramad Hidayat dari Tribun Bogor. Silakan informasi dari rekan Ramad. Ya baik, Ariska terima kasih dan rekan-rekan Tribun Tersebut dapat kami jelaskan. Bahwasannya pada hari kemarin, Senin 10 Juli 2023, kantor Disduk Capil, Kota Bogor yang berlokasi di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, diserbu oleh para orang tua murid yang mendaftarkan anaknya melalui laman PPDB online sistem jonasi khusus tingkat SMP Kota Bogor. Per hari kemarin, kantor Disduk Capil, Kota Bogor diserbu oleh para orang tua murid ini lantaran orang tua murid tersebut harus melakukan aktifasi ulang ataupun memperbarui data kartu keluarga yang didaftarkan melalui PPDB online ini. Kemudian hal ini pun tak terlepas dari carut-marut PPDB yang terjadi di Kota Bogor. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, dari semua peserta didik yang mendaftar menggunakan PPDB jonasi untuk tingkat SMP Kota Bogor, terdapat 297 calon peserta didik yang terindikasi melakukan kecurangan dalam jonasi dan terancam didisqualifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Dan alhasil pada hari kemarin pun, semua layanan yang memang sedianya dilakukan di tiap-tiap pecamatan Kota Bogor dipindahkan sementara ke kantor di Stukcapil Kota Bogor dengan tujuan untuk lebih pengawasannya bisa lebih intens dilakukan oleh di Stukcapil Kota Bogor sendiri yang memang dua hari sebelumnya disidak langsung oleh wali Kota Bogor Bimaria Sugiharto terkait Kisruh PPDB ataupun carut-marut PPDB yang terjadi di Kota Bogor untuk jenjang SMP Kota Bogor. Lalu, apa saja yang dilakukan ibu-ibu ataupun orang tua peserta didik di kantor di Stukcapil Kota Bogor kami mendapatkan keterangannya dari Kepala Bidang Pendudukan dan Administrasi di Stukcapil Kota Bogor kepada kami. Beliau mengatakan bahwasannya aktifasi yang dilakukan oleh para orang tua ini mulai dari keterbaruan KK, kemudian daftar nama-nama yang ada di KK tersebut. Dan tidak hanya pengaktifasian kembali keterbaruan data kartu keluarga para orang tua ataupun para orang tua calon peserta didik ini juga diminta untuk membenarkan ataupun membetulkan kartu keluarga yang memang kerap kali bermasalah di web PPDB online. Mulai dari foto yang ngeblur, kemudian serta bacaan yang tidak jelas terbaca di web dan pada hari kemarin pun di Stukcapil melayani hal tersebut. Kemudian untuk pelayanannya sendiri untuk khusus PPDB ini di Stukcapil Kota Bogor hanya melakukannya pada hari kemarin pasalnya tepat pada pukul 14.00 waktu di sebagian barat tadi pengumuman PPDB Jurnasi untuk tingkat SMP di Kota Bogor diumumkan melalui laman PPDB Kota Bogor Meski begitu dipastikan oleh Kepala Bidang para orang tua yang memang datang kemarin di Stukcapil Kota Bogor merupakan orang tua yang sudah dinyatakan valid datanya dan memang tidak ada indikasi kecurangan apapun yang terjadi oleh orang tua di Stukcapil Kota Bogor pada hari kemarin begitu Ariska laporan bisa kami sampaikan Baik, terima kasih atau selaporan Anda Rekan Rahmatidaya dari Tribun Bogor dan Tribun Ars berikut kami tampilkan wawancara dengan Kepala Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan pada di Stukcapil Kota Bogor Mugi Lastono berikut tributannya untuk Anda Stukcapil itu mensikapi terkait dengan kemarin kebijakan dari Pawari Pawari Kota terkait dengan BPDB untuk kemudian bisa memastikan pengawasan pengendalian itu lebih baik kedepannya sehingga untuk sementara waktu kita coba untuk pelayanan di semua enam kecamatan ini kita tarik dulu di Stukcapil untuk konsolidasi data perapian perbaikan dan koordinasi itu yang pertama sekaligus kemudian terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya